Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yenki Charlie Tu, Yenki India Zulu Ya sekarang kita akan mencoba mereview sesuatu radio yang berbeda dari biasanya ya Kalau kita biasa mereview radio-radio ya itu-itu saja Tapi kali ini ada sebuah radio yang spesial Yang menurut saya ini radio monster gitu ya, monster Kenapa saya bilang monster ya, pokoknya kalau namanya radio monster itu berarti radionya besar ya Kesannya besar, kesannya lebih dari yang lain gitu ya Namanya radio monster gitu Ya apa itu dia, ini adalah TSSD X32950 apa berapa ya, aduh saya lupa lagi sebentar Ini ya yang jelas ini boxnya ya, ini TSSD Tipe-nya, kok saya lupa ya, tipe-nya berapa ya Kalau ini saya gak hafal ya TS, TS X9250 Nah TS X9250 Saya gak liatin anda, saya melihat sendiri ya Biar anda penasaran dulu ya Oke, ini radio monster yang nanti akan kita bandingkan dengan radio-radio saya yang ada ya Jadi ini ada beberapa referensi radio yang saya bawa Jadi kalau daily, kan ada yang nanya nih Ada yang nanya kalau saya daily-nya, daily hari-harian gitu ya Ya saya pakai ini A58S ya, ini Untuk harian saya Sama ini UVB6 Nah sebenarnya ada dua UVB6 sama UVB5 Tapi yang satu saya simpen Untuk cadangan Kalau misalnya ini rusak Saya pakai UVB5-nya ya Jadi ini saya pakai UVB6 Karena ini layarnya putus-putus Jadi saya pakai yang ini dulu Nanti kalau ini rusak Baru pakai yang UVB5 Nah jadi saya Untuk harian ya Untuk harian yang saya pakai tiap hari itu dua ini Kemudian Kalau untuk yang harian juga Itu BFH7 Sama FASCOM Itu untuk yang saya biasa komunikasi satelit Kalau komunikasi darat biasa ya ini dua ini tadi ya Dua ini Ini yang sering saya bawa Sering saya pakai Di samping itu ada yang baru juga Ini Ini juga Jadi Harian saya juga nanti ya Boveng FF12P ini Ini juga harian saya nanti Ya untuk ngetes-ngetes saja Bukan untuk dipakai komunikasi secara ini Tapi untuk kita tes-tes saja Karena Untuk audionya cukup bagus Sehingga saya bisa mencoba untuk Merecord yang Radio-radio yang ada itu ya Oke kita tinggalkan tadi Review singkat mengenai Daily Driver saya Yang ada yang nanya kan seperti itu ya Ternyata saya makanya ya juga Bovengung juga gitu ya Padahal Saya juga punya Yaisu Saya juga punya Kenwood Saya juga punya Icom Tapi Yang namanya Daily Driver itu kan Ya Radio yang tiap hari kita pakai ya Saya terus terang aja Kalau kita punya radio mahal Radio bagus Belum tentu kita tiap hari kita pakai ya Meskipun itu radionya Menurut Anda sangat bagus ya Tapi bagi saya itu Radio yang bagus itu Yang bisa kita pakai tiap hari Tahan banting Dan diapapain gak apa-apa gitu ya Jatuh pun Yaudah gak apa-apa gitu Tapi kalau radio yang mahal Mungkin Anda berpikir Kalau jatuh Apa kebanting atau apa Mesti Anda berpikir lagi Wah ini kalau saya beli Bisa dapat boveng 4 kali ya 4 biji Nah makanya Saya lebih milih Kalau Daily Driver kan Kita pakai tiharian ya Ya yang penting radionya bisa dipakai Dan berfungsi dengan baik Udah Kita pakai yang murah Gak masalah Jatuh gak masalah ya Kebentur Kebanting Ketendang Hilang pun Ya sudah lah Kita gak ada masalah Artinya kita masih bisa Ngumpulin duit lagi Untuk beli lagi gitu ya Tapi kalau yang mahal kan Pikir-pikir juga Apalagi hilang ya Itu dia Oke Itu pertimbangan Saya menggunakan Daily Driver Yang murah Kenapa seperti itu ya Karena yang penting fungsinya Bukan masalah merek Ataupun Mahalnya itu ya Oke Kali ini Radionya ini juga Fungsinya TSSD yang akan saya Apa namanya Review ini Fungsinya juga Untuk orang tertentu ya Gak semua Pakai ini Karena Radionya besar banget ya Monster Namanya monster ya besar gitu ya Dan ini Ada juga Yang sama Mereknya Lexian Lexian Mungkin Anda pernah dengar juga Lexian Ini satu tipe Dengan TSSD Beda Beda nama Beda harga ya Tapi Kalau saya sih seneng TSSD ya Kalau saya Tapi kalau Anda mungkin Ada juga yang seneng Lexian Yang gak ada masalah ya Oke Mari kita sama-sama Unboxing Dan kita lihat Performa dari TSSD X9250 Bener gak ya X9250 tadi ya Kalau salah nanti kita lihat Sama-sama lagi ya Saya lupa Soalnya saya juga Baru mau buka Aki kita buka sama-sama Oke Ini dia Radionya Boxnya TSSD Saya dulu pernah Review satu Buat TSSD UV71 Kalau gak salah ya Itu juga bagus Resipnya peka Botnya juga Lumayan Sekitar 6-7 watt Nah Ini TSSD yang berikut ini Lebih monster lagi Lebih gede lagi Oke Sama penasaran Sama-sama kita buka Ayo kita buka Bismillah Kita lihat Apa yang terjadi Ya Ini penampakan pertamanya Kita dapat User manual User manualnya Sangat sederhana sekali Ya namanya juga Radio yang gak ada layarnya nih Ini gak ada layarnya nih Jadi Jadi disini tertulis Ya VHF Tapi ini yang saya beli Yang VHF ya Ini yang VHF ya Oke User manualnya cuma segini Karena ini sistemnya program pakai komputer Jadi gak banyak petunjuk untuk manual Dari Apa namanya Radionya ya Jadi untuk jacknya sama dengan VHF Seperti ini ya Kemudian Depannya seperti ini Sangar banget Ya Kemudian ini warna hijau Kemudian disini ada Untuk extra mic Dan Whitephone Dan kalau kita buka Hijau juga Nice Ya Kemudian disini ada kipasnya Nah Saking monsternya disini ada kipasnya Ada kipas kecil disini Ya Kemudian Nah Disini anda bisa lihat nih TSSD TSX9250 Power 25W Nah Ini yang kita Gunakan sekarang yang UHF Itu yang ada disini sekarang yang UHF Ya Jadi Ya Nanti kita test aja ya Kemudian ini ada tombol shortcutnya 2 Kemudian ini channelnya Tombol channel Kemudian ini on off Sama volume Ya Ini cutter power Sama transmit Kemudian disini juga shortcut Tombol shortcut Jadi 1 2 3 Ada 3 Tombol shortcut Ya Oke Kemudian kita dapet ini nih Kita juga dapet Tombol cadangan dikasih nih ya Jadi kalau mau ganti Kalau misalnya mau ganti Warna hijau bisa nih Diganti warna hijau Lebih Lebih Apa lagi ya Lebih Gaul gitu maksudnya Bisa anda pasang warna hijau Ya Ini bonusnya Kemudian Kita Dapet baterainya disini ya Baterainya Bentar Bukanya gimana Kita buka dulu aja ini Nah Ini kita dapet Adapternya Disini Disini adapternya Tertulis Output 15 volt 1 ampere Wah Gede banget ya Kemudian ini Kita dapet juga Antenanya Nih Antenanya Antena UHF ya Jelas ini Kalau UHF Pasti kalau kita tes di VI Pasti gak bagus ya Nanti kita lihat aja Bener apa enggak Ini tulisannya disini 400 sampai 470 MHz Jadi memang untuk UHF Bukan VHF Meskipun panjangnya Ya Hampir 40 cm Tapi ini memang UHF Kita dapet Bell clip Sama Tali Mengingkat Nah ini Desktop chargernya Gede banget ya Mantap Gede sekali Input 15 volt 1 ampere Oke Nice Sudah Apalagi Oh ya baterainya Belum ya Baterainya Di bawah sini Angkatnya Gimana Bentar Dia tersembunyi Di bawah sini Baterainya Jadi harus Pelan-pelan Angkatnya Nah Ini Baterainya Gede banget Berat Besar Ini cocok Bisa jadi Penggantinya Baterai Kalau Anda Punya Radio VHF Yang QRP Itu Yang QRP Nah Kalau Anda Beli baterainya TCCD Ini bisa Dipakai Ini Karena Dia Kapasitasnya Besar Berat Lagi Besar Dan Berat Nah Kita lihat Aja Berapa Dia Besarnya mungkin baru pertama saya pakai ini Oke ini locknya gampang didorong aja ya dorong saja dan kita singkirkan dulu ini boxnya ini paru suplenya nih anunya ya Nah ini antenanya saya saya pasang ya sekarang kita mau bandingin nih saya megang radionya segini nih ya enggak semua orang bisa megang radio ini enggak semua orang juga mau bawa radio ini ya Anda bisa bayangkan ya ini A58S2 ini aja udah saya lebih anggap udah lebih besar daripada ini FF12P ya dan ini yang paling kecil di sini ada lagi sih yang paling kecil UV3R Anda bisa bayangkan sebesar itu ya ini sudah saya anggap besarnya A58S ini sudah saya anggap besar tapi lihat ini radio tssd seperti ini ya apa yang anda pikirkan apa yang anda bayangkan kalau anda bawa radio ini Anda taruh di kantong atau Anda taruh di tas di pinggang Anda pasti sangat berat ya dia memang berat ini sekitar ya satu kilo lebih ini beratnya ya kalau ini ya ringan semua ini ya jadi Anda bisa bayangkan ya besarnya seperti itu tebelnya juga ya tebelnya juga Anda bisa lihat tuh ya tebelnya juga seperti itu tebel sekali oke ya meskipun dia besar dia monster tapi kan ada kegunaannya kegunaannya itu ya itu tadi sesuai dengan kebutuhan jika Anda membutuhkan radio ini ya bisa Anda gunakan ini cocok kalau ditambang ya di hutan dimana yang susah komunikasi kayaknya Anda perlu ini Anda bawa ya ini berat banget tapi ya gimana lagi eh Anda bisa butuhkan ini tanpa Anda harus bawa rig apa Anda bawa apa-apa Anda cukup bawa ini aja ini udah keluar 25W tapi itu klaimnya 25W kita belum tes nanti kita akan tes ya oke kita nanti akan tes sebelum kita tes powernya kita tes antenanya dulu kita ukur antenanya untuk tssd untuk antena UHF nya yang diberikan dari boxnya ya atau di dalam paketnya terlihat untuk antena UHF nya apakah masuk di band-nya atau tidak kita coba di 400 sampai 480 MHz ya Aduh sorry salah stimulus startnya 400 MHz stopnya di 480 MHz oke kita lihat ya ternyata antenanya cukup bagus ya memang disesuaikan di frekuensi UHF ini jadi mulai bekerja di 416 MHz SWR terendah di 427 MHz di 427 MHz terus dia masih maksimal sampai di 443 MHz wah nice di 443 MHz masih bisa ya jadi benar-benar bisa bekerja di UHF ya untuk antena ini seperti ini grafiknya oke sekarang kita coba untuk VHF karena ini radionya UHF apakah memang bisa kita tes antenanya untuk di VHF kita coba aja 140 MHz startnya stopnya di 174 MHz kita lihat karena ini antena UHF nah nggak bisa ya kita lihat startnya 140 MHz stopnya di 174 MHz ini SWR nya tinggi semua ya tuh SWR nya 2 MHz jadi memang ini kerjanya di UHF bukan di VHF antenanya sehingga radio ini kalau dipaksa ya dengan antena ini ataupun dipaksa di set di VHF pasti tidak akan maksimal karena filter-filter dari radionya juga sudah dipersiapkan untuk UHF seperti itu oke setelah kita cek tadi SWR dari antenanya cukup bagus untuk TSSD S9250 ini ya ini cukup mantep ya kalau dipakai untuk di UHF ya nah sekarang yang menegangkan adalah kita mau nyoba powernya ini powernya ya kita akan coba tes powernya kita akan coba eh ngetes powernya berapa keluar dari TSSD S9250 ini ya eh apakah sesuai dengan klaimnya apa enggak mari sama-sama kita lihat bersama ini saya sudah memori ya saya sudah memori untuk memori satu memori dua dan seterusnya jadi bagi anda kalau anda beli ini radionya nanti ada linknya saya kasih ya sementara mungkin kosong radionya tapi nanti akan saya kasih linknya karena katanya ntar lagi juga akan di order lagi untuk radio ini jadi nanti saya akan kasih linknya dan eh softwarenya juga ada di toko itu ya nanti dikasih softwarenya silahkan anda bisa install dan sangat mudah sekali untuk program ini jadi saya tidak perlu lagi tunjukkan untuk memprogramnya karena nanti anda tinggal ambil softwarenya setelah anda beli radio ini ya dikasih softwarenya minta softwarenya gitu ya jadi ini saya sudah setting eh di memori sebelas dua belas dan tiga belas di memori sebelas itu low power memori dua belas itu middle memori tiga belas itu high jadi kita hidupkan radionya nah ini memori satu nah ini memori sebelas jadi ini adalah frekuensi UHF 435 di low power kita lihat low powernya berapa low powernya 3 watt kita lihat low powernya 3 watt ya jadi low powernya eh sorry sorry salah ya low powernya 3 watt sekarang kita coba middlenya wow middlenya waduh langsung ngancak middlenya di 7 watt middlenya 7 watt sekarang kita coba hiknya 30 hiknya hiknya ya hiknya 20 20 20 watt kurang sedikit ya hiknya 20 watt kurang sedikit jadi hiknya 20 lah ya sekitar 20 jadi hiknya 20 watt lah itu dia eh jadi buat anda semua ya teman-teman kalau kita menggunakan rade ini ternyata hiknya 20 watt ya bukan 25 dan ini kipasnya kok belum hidup-hidup ya mungkin kalau udah panas baru hidup ya atau gimana ya ya hiknya 20 ya anda lihat baik-baik nah hiknya 20 jadi cukup besar sebuah radio TSD ini ya dengan radio segede gaban ini eh untuk mengeluarkan power output sampai 20 watt ya memang diperlukan voltase yang besar jadi ini voltasinya juga 12,6 kalau radio biasa kan hanya hanya 7,4 ya kadang 8,4 ini 12,6 volt untuk baterai dari TSSD ini nah setelah kita sudah me apa namanya melihat powernya antenanya oke powernya oke nah sekarang kita lihat modulasinya kita dengarkan modulasinya saya punya beberapa radio dan ini kita akan coba tes kita coba tes kita coba tes oke ternyata saya salah kalau pakai W10 ini cuma VHF ya kita akan monitor menggunakan nah ini BFH nah ini BFH eh BFH kita gunakan A58s untuk mendengarkan eh audio dari TSSD ini kita akan dengarkan ya ini saya akan wancar dulu sebelum menggunakan TSSD saya coba 2 4 5 6 8 9 10 11 ya di 435 ya di 435 oke saya coba juga dengan radio yang lain kita pakai FF24 EFF12P ini juga kita setting di 435 ya oke di 435 kok 350 sabar 435 00 low power oke ya di situ siap kemudian kita juga pakai satu lagi eh VB6 435 00 oke sekarang saya akan coba dengan VB6 dulu ya ini suaranya tes tes 123 saya kecilkan dulu yang lain supaya nggak tangguh oke tes 123 ini saya mencoba UVB6 123 ini saya coba UVB6 123 ini kualitas audio UVB6 kemudian ini kualitas audio dari FF12P 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 nah yang terakhir kita akan coba dari TSSD ya 1 2 3 1 2 3 eh dicoba ini kita tes untuk TSSD TSSD ya 1 2 3 TSSD ya TSSD kita coba ini TSSD oke eh ternyata nggak tahu kenapa ini kok berhenti tadi ya eh kita ulangi TSSD nya 1 2 3 dicoba TSSD 1 2 3 1 2 3 ini eh untuk FF12P ini eh UVB6 UVB6 ini TSSD TSSD eh X 9250 9250 demikian oke eh jadi eh setelah kita melakukan pengujian ini TSSD juga kenceng tadi kita pakai antena ternyata eh karena sakin kuatnya ini pancaran dari TSSD ini dia ngkat-ngkat ya jadi saya lepas saya tidak pakai antena hanya pakai konektor dia bisa menerima dengan baik dan untuk modulation nya besar agak ngebas ini besar dan ngebas dibandingkan dengan yang ini dan yang ini 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 treble ya dua-duanya ini agak treble dan ini ngebas tapi kenceng sama-sama kenceng ini juga kenceng nih eh kita dengarkan tadi ini juga kenceng ya seperti eh radio yang lain cuman dia ngebas low banget suaranya ya oke itu dia untuk eh apa namanya kita monitor eh untuk eh radio TSSD ini sudah cukup bagus ya untuk performa dari audionya juga untuk pancarannya sampai 20 tadi ya 20 watt wah luar biasa oke itu dia review singkat kita yang sudah sampai dengan pengujian suaranya oke terima kasih anda sudah menonton sampai selesai ya untuk pengujian dari eh TSSD eh X9250 kalau anda lihat ya anda lihat saya megang TSSD saya megang radio yang lain ya ini yang paling kecil seperti ini nah ini saya coba megang eh A58S yang menurut saya kalau radio biasa ini juga sudah lumayan ya besarnya cukup lah nah kalau dibandingkan ini eh anda pegang gimana ya mungkin eh ini serasa anda megang radio CB ya kalau CB jaman dulu ada nih yang seperti ini nih CB jadi kalau kita megang CB eh seperti ini ya seperti ini besarnya ini harganya 999 ribu jadi kurang seribu ya kurang seribu seribu gitu ya 999 ribu jadi itu belum ditambah ongkos kirim silahkan aja nanti kalau ditambah ongkos kirim berapa nggak tahu pada saat saya beli ya nanti kalau pada saat anda beli saya nggak tahu harganya berapa karena ini produknya sudah habis tinggal satu kemarin dan ini udah saya review mudah-mudahan ini berguna bagi anda mungkin yang mencari sebuah radio yang powernya besar untuk kebutuhan pancaran yang jauh ya misalnya anda ingin berkomunikasi dari side to side ya kalau misalnya di tambang atau di lokasi hutan ya misalnya anda mau bergabung bersama teman-teman dengan jarak yang begitu jauh berkomunikasi bersama sesama pekerja yang begitu jauh tapi anda tidak pingin direpotkan dengan membawa antena atau antena pakai antena luar atau apa ya anda cukup pakai TSSD X9250 ini karena dia bisa mempunyai power yang cukup besar sampai 20 watt sehingga jangkauannya cukup jauh kalau jika memang ini dimaksimalkan menggunakan high power tapi ya konsekuensinya juga kalau high power terus ya baterainya ya perlu sering-sering di jas kalau perlu dikasih baterai cadangan beli baterai cadangan oke itu saja dari saya semoga ini bermanfaat bagi anda yang membutuhkan radio monster ini radio monster yang cukup-cukup besar ya kalau dibandingkan dengan radio-radio yang ada di sampingnya ini ya di sampingnya ini berurutan ya seperti itu jadi ini radio monster yang memang betul-betul ya cukup cukup mengejutkan saya karena dengan dengan hanya dengan HT bisa 20 watt oke terima kasih anda sudah menonton video saya dan mudah-mudahan nanti di bulan puasa kita masih bisa mereview ataupun masih bisa membuat video-video tentang amatir atau seputar komunikasi dan frekuensi yang mungkin bisa menjadi ilmu pengetahuan atau bisa menjadi hiburan anda semua yang ada di rumah terima kasih sekali lagi dari saya Yangki Charlie itu Yangki India Zulu sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin dari saya mudah-mudahan apabila ada kesalahan kita saling memaafkan dan saya juga sudah memaafkan anda semua mudah-mudahan saya juga dimaafkan baik itu kesalahan saya disengaja maupun tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yangki Charlie itu Yangki India Zulu saya Penteri bye bye